Andriy Yarmolenko mungkin jadi pemain yang paling terpukul dengan hasil minor yang dialami Ukraina. Di laga final playoff kualifikasi Piala Dunia yang dimainkan di Cardiff kemarin, ia mencetak gol bunuh diri setelah salah mengantisipasi tendangan bebas Gerard Bell. Sialnya, Ukraina tak mampu mengejar ketertinggalan. Peluit panjang pun dibunyikan, papan skor telah menjelaskan semuanya. Ukraina harus mengakui keunggulan Wales. Kemenangan Wales membawa Gerard Bell CS berhak mengklaim satu tiket ke Piala Dunia Qatar. Skuad asuhan Robert Page bakal tergabung di grup B bersama Inggris, Iran, serta Amerika Serikat. Lolosnya Wales ke Piala Dunia tampak seperti keberuntungan semata. Tapi salah besar kalau kita cepat-cepat berpikir demikian. Karena perjuangan timnas Wales menuju Qatar lebih dari sebuah laga. Mereka melewati jalan yang curam sebelum akhirnya kembali mentas di Piala Dunia setelah penantian panjang 64 tahun. Jauh sebelum hingar-bingar perayaan kemarin, timnas Wales pernah berada di titik terendah. Peringkat FIFA Wales pernah terjun bebas ke urutan ke-117. Bahkan peringkat itu lebih rendah dari Haiti, negara kecil yang berada di Kepulauan Karibia. Titik terendah ini dialami Wales sekitar tahun 2011 silam, saat mereka harus rela dikalahkan oleh Australia dalam partai persahabatan di depan publik sendiri. 11 tahun lalu, Gareth Bale yang masih muda dipermalukan Australia dengan skor 2-1 di hadapan ribuan penonton yang hadir di Stadion Cardiff City. Mungkin laga tersebut bukan jadi yang terburuk bagi timnas Wales. Namun itu adalah kekalahan ketujuh dari delapan pertandingan terakhir. Dan lebih buruknya, dengan rentetan kekalahan tersebut, mereka terlempar ke peringkat 117 FIFA. Dilansir The Guardian, kala itu peringkat FIFA Wales bahkan tidak lebih tinggi dari negara-negara asing yang namanya jarang terdengar, seperti Guatemala, Kepulauan Faru, dan Mozambik. Setelah itu, sepak bola Wales mulai bangkit. Mengandalkan warisan dari Mark Hughes dan mendiang Gary Spieth, Chris Coleman membantu Wales naik ke level berikutnya. Di tangan Coleman, Wales berhasil lolos ke Euro 2016. Tak tanggung-tanggung, Coleman membawa skuadnya menembus partai semifinal. Mengandalkan trio Gareth Bale, Aaron Ramsey, dan Hal Robson-Kano. Bahkan Wales meraih kemenangan luar biasa atas Belgia untuk mengamankan satu tiket ke semifinal. Sayang, Portugal yang kala itu keluar menjadi juara menghentikan laju Wales. Setelah kompetisi yang luar biasa itu, permasalahan internal kembali menghampiri skuad The Dragons. Sepak bola Wales mengalami krisis kecil pada tahun 2021. Mereka berhasil lolos ke Euro, namun tanpa seorang manajer. Mantan pemain Manchester United Ryan Giggs yang diplot sebagai pengganti Chris Coleman pada 2018, malah tersandung kasus kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya ia pun diskors dan harus menarik diri dari segala aktivitas yang berbau sepak bola. Apapun itu, meski demi membela tanah air. Federasi sepak bola Wales pun memutar otak untuk mencari pengganti Giggs secepat mungkin. Di tengah kepanikan mereka, akhirnya menunjuk sang asisten pelatih, Rob Page, untuk menangani skuad tim Nas Wales. Padahal, Robert Page sama sekali tak memiliki pengalaman sebagai seorang manajer utama sebuah klub sepak bola papan atas, apalagi sekelas tim nasional. Ini merupakan hal yang baru baginya. Page hanya diberi waktu tiga bulan untuk mempersiapkan tim menuju Euro. Menariknya, ia membentuk Wales sebagai tim yang memiliki kekompakan sangat baik. Kemistri yang kuat di skuad Robert Page mengantarkan mereka bergabung dengan Italia, Swiss, dan Turki di grup A Euro 2021. Sayang mereka hanya mentok di 16 besar setelah kalah dari Denmark dengan skor 4-0. Roda pun kembali berputar. Kini Rob Page menjadi manajer pertama yang berhasil mengantarkan The Dragons kembali berlaga di Piala Dunia setelah penantian panjang 64 tahun lamanya. Menariknya, skuad Rob Page di Piala Dunia nanti berisikan pemain-pemain yang kurang lebih sama dengan dirinya. Diremehkan, namun tetap harus tabah menjalani. Beberapa pemain tim Naswells menjadi pahlawan di negaranya, namun di klub mereka bermain justru terabaikan. Contohnya saja, Wayne Hennessey, penjaga gawang berusia 35 tahun yang menjadi pahlawan di laga final playoff dengan membuat sembilan penyelamatan melawan Ukraina. Hennessey bahkan tidak bermain sejak 2 Januari kemarin. Ia tersingkir dari skuad inti Burnley lantaran kalah bersaing dengan keeper Inggris Nick Pope. Selama musim 2021-2022 saja, Hennessey hanya memainkan 2 laga Premier League bersama Burnley. Contoh lain ada Aaron Ramsey yang jadi pemain pesakitan di Juventus. Ramsey yang tak terpakai di Juventus akhirnya dipinjamkan ke klub Skotlandia, Rangers. Di Skotlandia pun ia tak mampu mengamankan 1 kursi di skuad utama Van Bromhoen. Ia hanya memainkan 5 pertandingan liga bersama Rangers. Selain itu ada pemain muda Ethan Ampadu yang tak kunjung menembus skuad utama Chelsea. Ia selalu dipinjamkan ke beberapa klub gurem. Terakhir, ia hanya bermain di klub papan bawah Liga Italia, Venezia. Bersama Venezia pun performanya tak istimewa. Ia bahkan tak mampu menyelamatkan tim dari lembah degradasi. Masih kurang, sang mega bintang dan tulang punggung tim Naswells, Gerard Bell juga berstatus pemain yang terbuang di klubnya, Real Madrid. Tak lagi menjadi pilihan utama musim lalu, ia hanya memainkan 7 laga di semua kompetisi. Terlebih jumlah laga yang tak seberapa itu, hampir semuanya ia mulai dari bangku cadangan. Namun, semua anggapan miring berubah kalau mereka membela tim Nas. Pemain-pemain buangan ini bak dihidupkan kembali oleh naga yang tersemat di dada. Pemain-pemain ini menemukan tempat di mana mereka dihargai. Satu hal yang harus diingat oleh Rob Page dan seluruh masyarakat Wells adalah pemain-pemain yang dihidupkan kembali itu tak akan selamanya membela tim Nas. Tak bisa dipungkiri, usia Bell yang telah mencapai 32 tahun, Wells belum lepas dari ketergantungan terhadap pria yang mengemari olahraga golf ini. Bell merupakan salah satu talenta terbaik yang dimiliki Wells. Di masa-masa keemasan bersama Real Madrid, ia telah memenangkan segalanya. Dari gelar La Liga hingga trofi Champions League. Mungkin jika bukan karena cedera, level permainannya bisa menyamai Cristiano Ronaldo, namun versi kaki kirinya. Ketergantungan Wells pada Bell bisa kita lihat di beberapa edisi ajang internasional yang diikuti Wells. Bahkan gol yang membawa Wells berlagak di Piala Dunia Qatar tidak lain dan tidak bukan adalah buah karya Gerrit Bell. Mungkin selain kembalinya Wells ke Piala Dunia, kontribusi Bell dalam membantu mempopulerkan sepak bola menjadi olahraga nomor satu di Wells akan jadi warisan yang sempurna untuk negaranya. Sepak bola Wells sebelumnya memiliki reputasi yang tidak lebih baik dari rugby. Dan kini, dilansir The Athletic, mereka mengungkapkan 47 persen masyarakat Wells menyebut sepak bola sebagai olahraga favorit mereka, unggul dua poin atas rugby yang mengumpulkan 45 persen. Piala Dunia Qatar mungkin jadi ajang internasional terakhir Gareth Bell bersama Wells. Pemain 32 tahun itu mencanangkan ingin pensiun dalam waktu dekat, dan apabila Qatar benar-benar jadi panggung terakhir Bell dalam beberapa tahun mendatang, regenerasi bakal jadi pekerjaan utama sepak bola Wells. Terima kasih telah menonton!